Pada suatu hari, Mesir dibawa kekuasaan Persia. Tentara Persia membantai penduduk di suatu desa dan menjadikan para wanitanya sebagai budak. Tentara Persia membakar desa-desa, membunuh rakyat Mesir dan menjadikan wanita Mesir menjadi budak. Di istananya, parau Mesir marah dan meminta Haman penasehatnya untuk melawan Persia. Delilah, istri Fir'aun Mesir yang merupakan putri Persia tidak setuju. Melawan Persia berarti kehancuran bagi dinasti Mesir. Tetapi seorang rakyat Mesir memberitahu Fir'aun, kejahatan Ratu Delilah. Dia yang menjual para wanita Mesir sebagai budak Persia. Tidak ingin kejahatannya terbongkar, Delilah membunuh Fir'aun penguasa Mesir. Sementara itu, Pangeran Mesir Ramses, memilih hidup di pedesaan. Dia jatuh cinta pada gadis desa bernama Nefertiti. Mereka asyik bercumbu di bawah pohon. Suatu ketika, Pangeran Ramses berburu singa. Dia bertemu dengan Samson, manusia terkuat. Kawanan singa yang marah, menyerang Pangeran Ramses. Samson sang perkasa menolong Pangeran Ramses. Dengan tenaganya yang kuat, Samson berduel dengan singa buas itu. Otot-ototnya yang kekar mencekik leher singa. Hingga lemas tak berdaya. Akhirnya singa itu bisa ditaklukkan Samson. Dengan tubuh penuh luka, Samson menghampiri Ramses dan berkenalan dengannya. Sejak saat itu, mereka menjadi saudara angkat. Berita kematian Firaun Ayah Ramses memaksanya harus pulang ke ibu kota. Di depan jasad ayahnya, Ramses meminta maaf karena telah kabur dari istana. Dia pun berlutut membuat penghormatan terakhir untuk ayahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Cerita pun bersambung. Nantikan di episode selanjutnya. Terima kasih.